Assalamualaikum Sobat Youtube semua, selamat datang di Ahlul The Project Channel. Pada kesempatan ini, admin akan membagikan sedikit informasi, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Pada video ini, admin akan perkenalkan jenis-jenis lampu hias strip LED, yang tersebar di pasaran. Baiklah, sambil kita jalan-jalan, dan menikmati pemandangan yang sangat indah ini, sambil melihat pemandangan lampu hias strip LED yang terpasang di tiang-tiang PJU, mari kita mengenal satu per satu, jenis lampu strip LED, yang tersedia, dan tersebar di pasaran. Pertama, Lampu Hias Strip LED Analog Lampu hias strip LED Analog ini, biasanya, memiliki satu jenis cahaya yang dihasilkan, atau mono. Lampu hias strip LED Analog ini, biasanya akan menyala dengan pola yang sama, untuk seluruh LED yang ada di dalamnya. Apakah lampu strip LED Analog ini, bisa dipotong? Jawabannya ya, bisa dipotong. Lampu hias strip LED Analog ini, biasanya terdapat tanda gunting, sebagai tanda batas pemotongan. Potongannya, minimal 1 meter, sehingga, biasanya akan terdapat 30-120 LED, setiap meternya. Tiap LED dalam lampu, tersusun secara seri, ataupun paralel. LED yang tersusun secara seri, mengkonsumsi voltase listrik yang lebih tinggi. Sedangkan LED yang tersusun secara paralel, membutuhkan voltase yang lebih sedikit. Jadi, LED yang tersusun paralel, akan menghemat listrik. Kedua, Lampu hias strip LED Digital Lampu hias strip LED Digital ini, tersusun dari RGB LED, dan memiliki chip yang berfungsi untuk, mengendalikan LED, satu per satu, atau sering disebut dengan istilah addressable. Pengendalian LED ini, dilakukan oleh chip LPD 8806, dan ada juga yang dikendalikan oleh chip WS2801. Chip pengendali, biasanya sudah menyatu di dalam lampu strip LED. Lampu hias strip LED, digital ini, bisa juga dipotong, per meternya, sama seperti lampu hias strip LED, analog. Listrik yang digunakan, pada lampu hias ini, tegangannya sekitar, 5 volt DC. Milai voltase ini, mempermudah kita untuk menyambungkan, lampu strip LED ini, ke mikrocontroller, untuk diprogram sesuai dengan kebutuhan kita. Mikrocontroller, merupakan alat yang dapat diprogram, untuk mengendalikan lampu hias strip LED, digital ini, terus, mikrocontroller akan bekerja sama, dengan chip yang ada pada lampu hias strip LED, digital ini, untuk menghasilkan beragam pola cara menyalanya. Hasil cahaya yang menyala dari jenis lampu hias strip LED, digital ini, akan sangat keren dan variatif, karena dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan kita. Ketiga, lampu hias strip LED, standar. Lampu hias strip LED, standar ini, merupakan jenis lampu yang menghasilkan cahaya yang konsisten, seperti lampu pada umumnya. Warna cahaya yang dihasilkan biasanya cuma satu warna. Keempat, lampu hias strip LED, running. Lampu hias strip LED, running ini, merupakan jenis lampu yang bisa menghasilkan cahaya, yang memiliki pola menyala bergantian. Pola ini memberikan efek cahaya yang bergerak, ataupun dapat berupa efek cahaya yang memenuhi lampu strip LED-nya. Lampu hias strip LED, running ini, biasanya digunakan pada kendaraan seperti mobil, ataupun pada motor, sebagai penanda untuk belok, yang bisa menambah estetika tampilan kendaraan. Kelima, lampu hias strip LED, horse rex. Lampu hias strip LED, horse rex ini, menghasilkan cahaya yang memiliki efek dengan warna yang berbeda, yang bergerak mengalir sepanjang lampu, dengan pola tertentu yang berulang. Efek cahaya lampu ini, kesannya seperti cahaya yang saling berkejaran di dalam lampu strip LED horse rex ini. Lampu hias strip LED, horse rex ini, banyak diaplikasikan untuk menghiasi meja, ataupun dipasang untuk mengelilingi sebuah objek. Lampu hias strip LED horse rex ini, dilengkapi juga dengan berbagai warna di dalam lampunya, dengan mode, atau pola menyala yang beragam, untuk mengatur pola cahayanya, biasanya, menggunakan remote, ataupun perangkat pengatur lainnya. 6. Lampu hias strip LED, infrared Lampu hias strip LED, infrared ini, digunakan untuk menghasilkan cahaya infrared, yang berguna untuk mendeteksi objek, dengan bantuan kamera dalam kondisi gelap. Biasanya, cahaya infrared cukup sulit untuk dilihat secara langsung dengan mata kita, namun dapat terlihat dengan mudah apabila menggunakan kamera, bahkan dengan kamera hape sekalipun. 7. Lampu hias strip LED, ultraviolet Lampu hias strip LED, ultraviolet ini, biasanya, digunakan untuk mendeteksi uang palsu, dan juga digunakan untuk membantu mempercepat proses kimia. Seperti penggunaan kimia pada cet kuku, atau biasanya disebut kutek. Lampu hias strip LED, ultraviolet ini, bisa juga dipasang untuk hiasan dalam ruangan, yang membutuhkan pencahayaan yang tidak terlalu terang. 8. Lampu hias strip LED, high CRI Lampu hias strip LED, high CRI ini, merupakan jenis lampu yang menghasilkan cahaya, yang sangat terang, saat dilihat dengan mata kita. CRI ini, singkatan dari, Color Rendering Index. Lampu hias strip LED, high CRI ini, banyak juga dipasang oleh pedagang, dalam pusat perbelanjaan, untuk menerangkan produk-produknya. Karena cahaya terang lampu ini, dapat membuat produk yang dijual, akan menjadi semakin menarik. 9. Lampu hias strip LED, dotless Lampu hias strip LED, dotless ini, ciri khasnya, memiliki cahaya yang tidak terlalu terang, ataupun buram. Lampu hias ini, cocok juga dipasang di celah-celah platform, atau di celah pajangan, dinding rumah. 10. Lampu hias strip LED, INBO Lampu hias strip LED, INBO ini, kelebihannya dapat dipasang langsung pada, permukaan benda, yang akan dihiasi, karena memang sudah bawaan dari pabriknya. Contoh pemasangannya, seperti di pinggiran meja, celah platform rumah, pinggiran cermin, pinggiran foto, ataupun di dinding rumah. 10. Lampu hias strip LED, INBO ini, akan menghasilkan efek pencahayaan, yang seakan-akan menyatu dengan, objeknya. Jadi akan menambahkan kesan elegan, dan rapi. 11. Lampu hias strip LED, tridonic Lampu hias strip LED, tridonic ini, keunikannya dapat diredupkan, atau ada setelan dindingnya, jadi, kita bisa menyetel lampu hias ini, sesuka hati. 12. Apakah mau kita terangkan, ataupun mau kita redupkan, jadi tinggal di setel saja. Lampu hias strip LED, tridonic ini, banyak juga digunakan sebagai dekorasi, untuk ruangan. 13. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu lampu hias strip LED, SATA Jenis lampu hias strip LED, SATA ini, merupakan, jenis lampu yang memperoleh listrik, dari sebuah komputer, dengan koneksi serial AT, atau attackments. 14. Lampu hias strip LED, SATA ini, biasanya, digunakan untuk menghiasi perangkat komputer, yang kita miliki, khususnya box CPU kita. Biasanya, lampu ini, memiliki beragam warna, yang dapat kita ubah sesuai dengan, kebutuhan. 14. Baiklah, sebelum admin akhiri video ini, admin akan beritahukan ke kawan-kawan semua, dari sekian banyak jenis lampu hias strip LED yang tersebar di pasaran, tidak semua lampu hias strip LED ini, dijual satu set, dengan driver, atau adaptornya. 14. Ada sebahagian jenis lampu hias strip LED, yang dijual terpisah, dengan adaptornya. 14. Jadi, setelah kawan-kawan semua tahu jenis lampu hias strip LED ini, maka, pilihlah jenis lampu hias strip LED, sesuai kebutuhan, kawan-kawan. 15. Selamat mendekor kawan semua, admin akhiri, wassalamualaikum. 15. Selamat menikmati.